Menjadi Panglima TNI adalah cita-cita semua prajurit dan perwira di tubuh tentara nasional Indonesia. Mengingat Panglima TNI adalah pucuk pimpinan tertinggi yang mempunyai WW6 Komando Operasional Militer untuk menggerakkan pasukannya. Salah satunya marsekal TNI Hadi Cahyanto yang merupakan perwira tinggi Angkatan Udara menjabat sebagai Panglima TNI yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sejak 8 Desember 2017. Hadi pun menjadi Panglima TNI. Dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawah, sosok Panglima TNI berkumis tebal ini diketahui banyak mengukir sejarah. Ia masuk dalam kategori Panglima TNI menjabat terlama yakni 5 tahun. Ia juga Panglima TNI kedua dari Matra TNI Angkatan Udara. Selain itu, marsekal TNI Hadi Cahyanto merupakan Panglima TNI yang bersanding dengan 3 generasi Kapolri. TNI-Polri adalah dua pilar terpenting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Silih berganti Kapolri, namun posisi Panglima TNI, marsekal Hadi Cahyanto belum tergantikan hingga pensiun. Marsekal TNI Hadi Cahyanto dengan Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian. Kedua pucuk pimpinan tertinggi TNI Polri ini bersama bersinergi untuk NKRI sejak tahun 2017 sampai 2019. Beberapa tugas penting mereka saat bersinergi bersama ialah saat terjadinya gempa dan tsunami Palu pada tahun 2018. Kemudian pengamanan Pilpres pada tahun 2019. Begitu juga saat kerusuhan di Papua pada tahun 2019. Bahkan mereka berkantor di sana selama sepekan. Terima kasih telah menonton! Marsekal TNI Hadi Cahyanto dengan Jenderal Polisi Idam Ajis. Kedua pucuk pimpinan tertinggi TNI Polri ini bersama sejak November 2019. Idam Ajis menjadi Kapolri kedua yang bersanding dengan Panglima TNI Hadi Cahyanto dalam menjaga keamanan negara. Beberapa tugas penting mereka saat bersinergi bersama ialah pada saat awal datangnya wabah virus COVID-19 di Indonesia. Kemudian pengamanan Pilkada Serentak di masa pandemi COVID-19 pada Desember 2020. Marsekal TNI Hadi Cahyanto dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Mereka bersama bersinergi sejak 27 Januari 2021. Listio merupakan Kapolri ketiga yang bersanding dengan Hadi Cahyanto. Sama halnya dengan Tito dan Idam Ajis, Hadi Cahyanto juga terlihat kompak bersinergi dengan Kapolri baru Listio Sigit Prabowo. Beberapa tugas penting mereka dalam bersinergi ialah saat terjadinya bom di Makassar pada Maret 2021. Hilangnya KRI Nanggala 402 pada April 2021. Penanganan pandemi COVID-19 dan juga penanganan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Demikian deretan bersejarah Panglima TNI dan tiga generasi Kapolri. Semoga Marsekal TNI Hadi Cahyanto sehat dan sukses selalu. Polri pengayom masyarakat TNI kuat bersama rakyat. Terima kasih telah menonton!